Kabupaten Mempawah, Desvan, mengatakan bahwa kebakaran lahan yang terjadi di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, telah terkendali. Menurut Desvan, kondisi tersebut tak terlepas seiring terjadinya hujan selama dua hari terakhir. Sebagaimana yang diharapkan tim gabungan, yaitu segera turunnya hujan untuk membantu proses pemadaman api. Namun demikian, Desvan menambahkan pihaknya akan tetap waspada, terlebih saat ini kondisi cuaca mulai panas lagi dan sesuai perakhiran BMKG akan terjadi kekeringan. Cuma untuk mengurangi bisa, tapi kalau nengok dari laporan dan kawan sih, insya Allah sih belum lah. Dan padam ya. Tapi tetap kita waspada juga, kalau melihat dari hari ini tadi kan panas tadi tuh, kita lihat dua hari, tiga hari ke depan lah. Memang prediksinya kan memang udah masuk ke kekeringan, karena tiga tahun yang lalu sampai itu udah memang basah teruskan. Sebelumnya beberapa waktu lalu, terjadi kebakaran lahan gambut di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Timur. Selama hampir empat hari berlangsung, diperkirakan sudah sekitar 20 hektare lebih lahan yang terbakar. Dari Kabupaten Mempawah, Zenpon TV memberi tekan.